Pendekar SAKTI, Jilid 32. Tiga orang panglima itu memandang semua sepak terjang yang hebat dari nenek serta gadis itu dengan bengong dan kagum. Kemudian mereka cepat menjual dengan hormat dan seorang di antara mereka berkata, Banyak terima kasih atas budi pertolongan setai dan lihiap. Jika tidak ada pertolongan Jui, tentu kami sudah menjadi korban keganasan anjing pemberontak itu. Mohon tanya, siapakah setai dan lihiap yang gagah perkasa? QBWE Coali menggerak-gerakan cambuknya dengan sikap tidak sabar, Sudahlah, cukup segala penghormatan ini. Ini, aku, bukan menteri, juga bukan kaisar. Lebih baik lekas tunjukkan saja di mana adanya lupin bekas menteri itu. Melihat sikap yang amat galak dari QBWE Coali, tiga orang panglima itu terkejut sekali. Mereka maklum bahwa di dunia Kang Oung banyak sekali terdapat orang-orang aneh dan maklum pula bahwa tokoh-tokoh ini seringkali mengejar harta-harta pusaka. Siapa tahu kalau-kalau nenek sakti yang amat galak ini pun mencari menteri lupin dengan maksud kurang baik. Mereka adalah patriot-patriot sejati yang gagah, yang siap mengorbankan nyawa untuk membela tanah air dan bangsa, siap pula membela menteri lupin yang amat mereka junjung tinggi. Sutai menanyakan Lu Taijen ada maksud apakah tanya seorang di antara mereka. Bun Sui Cheng memandang khawatir. Ia sudah maklum akan watak gurunya yang keras dan tidak mau dibantah oleh siapapun juga. Benar saja, nenek sakti itu mengerutkan kening dan pecutnya bergerak-gerak di tangannya. Kau peduli apa dengan segala urusanku? Hayo katakan di mana dia berada dan habis perkara. Namun tiga orang panglima itu adalah orang-orang yang setia. Jangankan baru gertakan seorang nenek tua yang sakti, walaupun maut mengancam nyawa, mereka takkan sudi membuka rahasia persembunyian menteri lupin. Kalau Sutai tidak memberitahukan maksud Sutai menjumpai Lu Taijen, maafkan kami tidak dapat memberitahukan di mana tempat tinggalnya. Baru saja pembicara itu menutup mulutnya terdengar bunyi nyaring sekali dan Tar, cambuk di tangan nenek itu menyambar turun ke atas kepala tiga orang panglima tadi. Sutai, jangan Bun Sui Cheng melompat maju sambil mengangkat kedua tangannya seakan-akan melindungi kepala ketiga orang panglima itu. Mereka adalah para pejuang rakyat, jangan dibunuh. Pejuang atau bukan, mereka telah kurang ajar dan harus dibunuh. Habis perkara jawab QBWE Chow Ali dengan suara menyeramkan. Sui Cheng cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan gurunya dan berkata dengan suara memohon. Sutai, ampunkan kesalahan mereka. Mereka tidak tahu siapa adanya Sutai. Biarlah teucu, murid, yang bicara dengan mereka. Cambuk berekor sembilan itu masih bergetar di tangan QBWE Chow Ali dan dipegang di atas kepalanya. Akan tetapi, perlahan-lahan cambuk itu turun dan nenek itu lalu berkata penuh penyesalan. Hem, kau anak nakal. Siapa peduli akan menteri dan kasar? Dasar kau yang senang mencari-cari perkara. Namun jawaban ini sudah cukup bagi Sui Cheng. Setiap kali gurunya menyebutnya anak nakal, itu berarti bahwa gurunya memenuhi permintaannya. Dengan girang dia kemudian melompat bangun dan menghadapi tiga orang panglima yang memandang dengan metel, terbelalak, masih kaget dan takut melihat sikap QBWE Chow Ali yang aneh dan galak. Semwi Lopek, paman bertiga, sebenarnya guruku ini tidak peduli sama sekali tentang di mana adanya Lu Taijin. Hanya atas desakanku saja beliau terpaksa mencari tempat persembunyian Lu Taijin. Harap Semwi jangan mencurigai kami. Walaupun kami sudah mendengar bahwa Lu Taijin membawa harta pusaka besar, Namun kami bukan sebangsa perampok dan kunjungan kami hanya sekedar hendak bertemu karena aku ingin sekali bicara dengan orang tua yang mulia dan gagah perkasa itu. Merahlah wajah tiga orang panglima itu mendengar ini. Mereka segera menjurah dalam sekali dan salah seorang di antara mereka berkata, Maaf, maaf. Mohon maaf sebanyaknya bahwa kami yang sudah menerima pertolongan, sebaliknya telah berani mati untuk mencurigai jiwi. Kebetulan sekali kami pun baru saja tiba dengan maksud mengunjungi Lu Taijin yang sudah lama kami tinggalkan di sini. Akan tetapi ketika tadi kami melihat pasukan pemberontak berkumpul di sini, kami menjadi khawatir dan segera menyerbu mereka. Lu Taijin berada di dalam goa itu, lihiap. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam untuk menemuinya, karena kami sudah sangat ingin melihat keadaannya. Biarpun tiga orang panglima itu bergerak cepat memasuki goa, tetap saja QBWE Coali dan Sui Cheng dapat mendahului mereka. Dan alangkah heran dan kaget hati tiga orang itu ketika melihat betapa dengan tangan kirinya saja QBWE Coali dapat mendorong pintu raksasa itu sehingga terbuka, nampaknya tanpa mengerahkan tenaga sedikit pun juga. Mereka mengeluarkan lidah saking kagumnya. Mereka bertiga yang bertenaga besar masih tak dapat mendorong pintu itu terbuka dan biasanya mereka hanya masuk dengan mempergunakan alat pembuka pintu yang tersembunyi di luar pintu itu. Lima orang ini memasuki pintu. QBWE Coali nampak tertegun sejenak ketika melihat tengkorak-tengkorak raksasa itu. Biarpun ia seorang nenek sakti yang sudah ratusan kali menghadapi bahaya maut dan kejadian yang aneh-aneh serta menyeramkan, akan tetapi selama hidupnya baru pertama kali ini ia menyaksikan tengkorak-tengkorak yang begitu menyeramkan. Ada pun Bun Sui Cheng yang masuk di belakang gurunya, mengeluarkan seruan tertahan dan merasa bulu tengkutnya berdiri. Tak terasa pula dia memegang tangan gurunya. Apa kau takut? Tanya QBWE Coali tak puas sambil menoleh dan memandang kepada muridnya. Bun Sui Cheng cepat melepaskan pegangan tangannya dan menggeleng, kini mengangkat dada dan mengedikan kepalanya yang manis. Mereka masuk terus ke dalam dan tiba-tiba tiga orang panglima itu menjerit berbareng. Lu Taijin Tergopoh-gopoh mereka berlari mendatangi tubuh kakek yang telah menggeletak miring di bawah dinding goa itu. Tangan kiri kakek itu memegang pedang Leong Choan Kiam, ada pun tangan kanannya memegang alat pengukir. Lu Taijin kembali tiga bekas penglima itu berseru sambil beramai-ramai mengangkat tubuh kakek itu yang sudah lemas dan dingin. Melihat sekelebatan saja, QBWE Coali tahu bahwa kakek itu sudah tak berfernyawa lagi. Tidak perlu ribut-ribut, dia sudah mati, katanya. Marilah kita pergi, Sui Cheng, untuk apa berdiam di sini lebih lama lagi setelah orang yang ingin kau temui itu meninggal dunia. Akan tetapi muridnya tidak menjawab dan ketika QBWE Coali memandang, dia melihat muridnya itu tengah membaca ukir-ukiran yang berada di dinding tepat di mana kakek tadi menggeletak mati. QBWE Coali melangkah maju dan turut membaca huruf-huruf yang diukir amat indahnya itu. Lu Kuancu Kau cucu tunggal setelah seluruh keluarga ku dibakar oleh pemberontakan Lu San. Lu Tong tidak termasuk hitungan. Kepadamu ku harapkan agar kau membinasakan seluruh keluarga An Lu San, bukan untuk memalaskan kesengsaraan keluarga ku, melainkan kesengsaraan rakyat dan negara. Pedang Leong Coan Kiam ku berikan kepadamu. Sekali lagi, bebaskanlah rakyat daripada angkara penjahat besar An Lu San sekeluarganya. Kongkongmu, Lupin Hebat! Sampai nyawanya meninggalkan raga, beliau tetap seorang patriot sejati untuk Nusa dan bangsanya, kata Sui Cheng dan ketika QBWE Coali memandang, ia melihat mata muridnya itu berlinang air mata. HMM, 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 kau sudah terpengaruh oleh semangat kakek itu, Sui Cheng. Mari kita kembali ke gunung, untuk apa menyeret diri ke dalam kancah permusuhan? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Sutai. Meskipun Sutai di mulut berkata demikian, akan tetapi Teo Chu telah tahu akan perasaan hati Sutai. Bukankah dulu Sutai juga menjadi marah dan mencoba untuk membasmi kaki tangan An Lu San? Teo Chu akan membantu untuk memenuhi cita-cita Lu Tai Jin yang mulia, hendak Teo Chu basmi para penjahat yang menindas rakyat itu, katanya dengan gagah. QBWE Coali menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka itu kuat sekali, Sui Cheng. An Lu San dibantu oleh banyak orang pandai dan agaknya sudah menjadi takdir bahwa negara kita harus berada dalam kekuasaan mereka. Lagi pula, bukankah menurut pesan Lu Tai Jin, yang diserahi tugas adalah Lu Kuan Chu? Heran aku, siapakah Lu Kuan Chu itu? Tiba-tiba Sui Cheng tersenyum. Gadis ini memang luar biasa sekali, mudah menangis dan mudah pula tersenyum. Dia teringat akan kuancu, bocah gundul itu dan tak terasa pula dia tersenyum geli apabila mengingat betapa tugas seberat itu diserahkan kepada bocah gundul setolong itu. Sutai, tidak ingatkah Sutai akan anak laki-laki yang menjadi sebab keributan dahulu. Semua tokoh besar memperebutkan dia, gara-gara kitab Im Yang Butek Chin Keng yang palsu. Berubah wajah nenek sakti itu. Ahaha, dia-dia mengerutkan kening dan berkata, Sui Cheng, bocah itu bukan bocah biasa dan siapa tahu kalau-kalau dia sudah mendapatkan kitab Im Yang Butek Chin Keng. Sui Cheng kembali tersenyum geli. Mana mungkin begitu, Sutai? Pada waktu burunya, Ang Bin Sinkai, tewas oleh keroyokan kaki tangan Ang Lusan, Kuancu tidak muncul dan sudah lama sekali dia tak memperlihatkan diri. Bagaimana dia bisa melakukan tugas sepenting ini? Biarlah aku mewakilinya, karena tugas ini bukan hanya tugasnya, akan tetapi tugas setiap orang gagah yang membela negara dan bangsanya. Diam-diam Kiu Bwe Coali bangga dan girang melihat sikap muridnya. Tidak percuma ia mempunyai murid yang hanya seorang ini, karena memang muridnya ini berjiwa gagah. Dia sendiri jemuh untuk berurusan dengan segala keruatan dunia, apalagi ia memang merasa amat kecewa ketika tak berhasil membinasakan tokoh-tokoh yang mengkhianati bangsa. Baiklah, Sui Cheng. Kau boleh melakukan tugas ini, akan tetapi kau berhati-hatilah. Dan jangan lupa bahwa kau harus mencari Pak Losian Siang Kuan Hai, maksudku sebetulnya, kau harus mencari pemuda murid iblis utara itu, The Kun Beng. Merah sekali wajah Sui Cheng. Sebetulnya ia mengerti akan maksud gurunya, akan tetapi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih nyata, ia pura-pura bertanya. Mengapa kecu harus mencari dia, Sutai? Bocah bodoh. Seorang anak harus mentaati kehendak orang tuanya. Sebagai gurumu, aku sendiri tidak dapat berkata apa-apa, karena dalam hal perjodohan, orang tuamulah yang lebih berhak. Biarpun ibumu sudah tidak ada, akan tetapi pesannya harus ditaati. Bukankah ibumu sudah mengikatkan tali perjodohan antara kau dan The Kun Beng murid kedua dari Pak Losian Siang Kuan Hai? Nah, kau carilah dia supaya perjodohan ini dapat dilangsungkan segera. Tentu saja kau harus memberitahu padaku apabila pernikahan akan dilangsungkan. Warna merah makin menjalar luas sampai membikin merah kedua telinga gadis ini. Ah, Sutai. Perlu benarkah itu? Antara dia dan aku tidak ada hubungan sedikitpun juga. Bahkan semenjak kanak-kanak sampai sekarang, aku tak pernah melihat dia. Meskipun begitu, Sui Cheng. Jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tian dan disahkan oleh orang tua. Apakah sulitnya mencari murid dari Pak Losian Siang Kuan Hai? Dia tentu lihai sekali seperti suhunya. Sui Cheng cemberut. Walaupun dia lihai dan baik, Teo Chu tidak peduli, Sutai. Mana ada wanita mencari laki-laki? Jika dia memang sudah diikatkan dengan Teo Chu, kenapa bukan dia yang mencari Teo Chu? Mengapa harus Teo Chu yang mencarinya? Teo Chu tidak sudi. Kiu Bwe Coali tertawa, Suara ketawanya aneh sekali. Bodoh, Apakah kau lupa bahwa kita berdua menyembunyikan diri di gunung dan tidak seorang pun tahu di mana kita berdua? Andai kata dia mencari, Apakah kau kira dia mampu menemukan kita? Sudahlah, Kau boleh berangkat dan hati-hatilah, Jangan kau berpikiran singkat. Ingatlah semua nasihat dan pelajaran yang selama ini kau dapatkan dariku. Kiu Bwe Coali lalu merabah kepala muridnya dengan sentuhan mesra. Menghadapi sikap yang tidak seperti biasanya dari gurunya, terharulah hati Sui Cheng sehingga gadis ini lalu memeluk gurunya sambil menangis. Jaga baik-baik dirimu, Su Tai. Tidak lama lagi Teo Chu tentu akan menyambangi Su Tai di puncak gunung. Pada saat itu, tiga orang panglima sedang sibuk mencoba untuk memindahkan Hiyolo, tempat Abu Hiyo, yang sangat besar, akan tetapi sia-sia belaka. Hiyolo itu beratnya seribu kati lebih dan tidak dapat mereka angkat. Mendengar suara mereka ahahuhuhu mengerahkan tenaga, Kiu Bwe Coali lantas menengok. Eh, eh, haha, eh, haha, tidak mengurus jenazah baik-baik melainkan mengangkat-angkat Hiyolo besar itu, apa-apaan kalian ini Kiu Bwe Coali menegur mereka. Mendengar ini, tiga orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kiu Bwe Coali. Su Tai yang mulia, tolonglah kami. Lu Tai Jain dulu pernah berpesan bahwa apabila beliau meninggal, dunia, agar supaya jenazahnya dikubur di bawah Hiyolo ini. Tidak taunya Hiyolo ini demikian beratnya sehingga kami bertiga tidak kuat memindahkannya. Hektometer, 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 orang-orang lemah seperti kalian ini mana bisa berhasil melawan pasukan-pasukan alusan kata Kiu Bwe Coali mengejek. Akan tetapi dia bertindak juga menghampiri Hiyolo itu. Dengan tangan kanannya dia memegang telinga Hiyolo lalu dengan sekali sentak, Hiyolo itu terangkat naik dan diturunkannya lagi di tempat yang agak jauh dari tempat semula. Ketiga orang itu saling pandang dan mereka menghaturkan terima kasih sambil berlutut. Kemudian mereka cepat-cepat menggali lubang di bawah Hiyolo itu. Kiu Bwe Coali mengambil pedang Leong Coan Kiam dari tangan jenazah Lupin. Nenek ini memandang pedang itu dan mengangguk-angguk kagum. Pedang pusaka yang baik, katanya. Sutai, pedang itu adalah pedang untuk kuancu, berkata Sui Cheng, mengira bahwa gurunya menginginkan pedang tadi. Untuk apa pedang macam ini bagiku kata Kiu Bwe Coali. Sekali dia menggerakkan tangan yang memegang pedang, pedang itu meluncur seperti anak panah dan tertancap sampai ke gagangnya pada dinding batu karang yang diukir oleh Lupin. Pedang itu tertancap di tengah-tengah tulisan-tulisan itu sehingga sukarlah bagi orang biasa untuk mencabutnya kembali. Aku pergi dulu, Sui Cheng, kata nenek itu dan tanpa menanti jawaban tubuhnya sudah berkelebat lenyap dari situ. Tiga orang panglima yang sedang menggali lubang, melihat kepergian nenek itu, menjadi bingung sekali. Mereka keluar dari lubang dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sui Cheng. Nih hiap, harap kau jangan pergi dahulu. Siapa yang akan mengembalikan Hyolowo itu ke tempat semula? Sui Cheng ragu-ragu. Akan tetapi melihat kepada mayat Menteri Lupin yang wajahnya masih membayangkan keagungan, dia pun lalu mengangguk. Tiga orang itu bekerja keras dan sesudah lubang itu cukup dalam, dan dengan penuh penghormatan serta diantar oleh tangis, mereka mengubur jenazah Menteri Lupin. Sui Cheng lalu mengerahkan tenaganya, akan tetapi hanya sesudah mempergunakan kedua tangannya, gadis ini dapat memindahkan Hyolowo yang memang amat berat itu. Tiga orang panglima itu juga membaca tulisan yang diukir di dinding, kemudian mereka menyatakan kepada Sui Cheng bahwa di dalam perjuangan mereka hendak mendengar-dengar pula kalau-kalau ada pemuda seperti yang dimaksudkan oleh Mendiang Lu Taijen itu. Setelah itu, mereka lalu keluar dari guangwa. Sui Cheng berkata, mari kita tutup guangwa ini dengan batu-batu agar tidak ada sembarang orang dapat memasukinya dan mengganggu guangwa ini. Setelah berkata demikian, gadis ini melempar-lemparkan batu-batu besar menutupi mulut guangwa. Tiga orang itu tertegun. Akan tetapi, bagaimana kalau pemuda yang bernama Lu Kuancu itu datang ke sini? Bagaimana dia akan dapat masuk? Sui Cheng tertawa. Kalau dia sanggup menunaikan tugas yang diberikan kepadanya, apa susahnya untuk membongkar batu-batu ini dan membuka guangwa? Terpaksa tiga orang itu lalu membantu sehingga sebentar saja guangwa itu telah tertutup oleh batu-batu yang bertumpuk dan tidak kelihatan dari luar. Kemudian tanpa banyak cakap lagi Sui Cheng lalu melompat pergi diikuti oleh pandang matu, tiga orang panglima itu yang merasa takjub dan kagum sekali. Turunkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan, kau laki-laki kurang ajar. Gadis dalam pondongan Kuancu itu meronta-ronta dan memaki-maki minta dilepaskan dari pondongan. Namun Kuancu tidak mempedulikannya, sama sekali tidak menjawab bahkan membiarkan saja kedua tangan gadis itu memukul-mukuli dadanya. Ia merasa betapa pukulan tangan gadis itu cukup antep dan keras, namun baginya tidak terasa sama sekali. Diam-diam Kuancu merasa mendongkol sekali, maka dia sengaja tersenyum sambil berlari terus dengan cepatnya, keluar dari kota raja. Akhirnya gadis itu tak dapat melanjutkan makiannya karena dia merasa lelah. Dia hanya menangis sambil menyembunyikan mukanya di atas dada pemuda yang membawanya lari. Setelah tiba jauh dari tembok kota raja, Kuancu masuk ke dalam hutan dan barulah dia menurunkan gadis itu di bawah sebatang pohon. Malam telah berganti pagi dan keadaan yang suram sejuk itu seakan-akan menyatakan kepadanya akan kecantikan wajah dan keindahan bentuk tubuh gadis yang telah ditolongnya. Kuancu tersenyum. Nah, di sini kau boleh memaki-maki dan menjerit sekerasmu. Para pengejar dari istana telah tertinggal jauh dan keadaan kita tidak terancam bahaya lagi. Kau, kau laki-laki kasar, kurang ajar dan sombong. Kau berani memondongku, laki-laki sopan tidak akan sudi menyentuh kulit tubuh seorang gadis yang tidak dikenalnya. Kalau ada kakakku di sini, kepalamu tentu akan dihancurkan. Gadis itu memaki lagi dengan sepasang matanya bersinar-sinar, menyayangi bintang pagi yang masih berkedip-kedip di angkasa. Kuancu tersenyum lebar. Kau maksudkan kakakmu gowes wei kiat. Murid pak losian siang koan hai. Aha, dia takkan marah-marah seperti kau, bahkan akan mengucapkan terima kasih kepadaku. Wahai gadis manis, tahukah kau mengapa aku menolongmu? Mengapa lagi kalau kau tidak tertarik oleh kecantikan seorang gadis muda? Laki-laki di mana-mana sama saja, gila kecantikan dan lupa daratan, luaka peri kemanusiaan menjadi budak nafsu binatang. Berkerut kening kuancu. Hatinya tersinggung sekali. Hem, entah karena memang watakmu yang galak dan kasar ataukah karena kau telah mengalami banyak penderitaan maka kau bisa mengeluarkan tuduhan keji itu. Dengarlah perempuan, aku menolongmu karena empat hal. Pertama-tama aku benci melihatkan kongsi pangeran botak yang matuk ke ranjang itu. Kedua karena aku mendengar bahwa kau adalah kekasih Dekun Beng, salah seorang kenalanku yang baik. Ketiga, karena kau adalah adik dari SW Ikyat seorang sahabatku pula, dan keempat karena aku melihatmu kasih tuas yang keanhai dan murid-muridnya. Kau kira aku mempunyai maksud lain apalagi? Kalau kau tidak suka, sudahlah, biarkan aku pergi. Terima kasih atas segala maklian dan tuduhanmu yang keji. Setelah melontarkan kata-kata ini dengan suara gemas, kuancu segera membalikan tubuhnya dan hendak pergi. Dia merasa mengkal sekali. Ingkong, cuan penolong, perlahan dulu. Kuancu mengangkat alis dan menoleh. Ia tertegun melihat gadis itu berdiri memandang padanya dengan mata sayur dan di atas kedua pipi yang halus itu nampak butiran-butiran air mata. Benar-benar heran sekali, bagaimana gadis ini yang tadi marah-marah malah sekarang berbalik menangis? Sikap dan watak wanita benar-benar merupakan teka-teki besar bagi kuancu. Ada apa lagi kau memanggil aku? Mengapa pula memakai sebutan ingkong? Aku tidak menolongmu. Apakah kurang cukup makian-makianmu tadi? Makin deras keluarnya air matu dari sepasang matu yang bening itu. Benar-benarkah kau tidak akan menggangguku seperti yang kusangka semula? Kuancu tersenyum pahit, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Kau memang manis dan gampang menggugah hati laki-laki untuk mengganggumu. Akan tetapi karena kau sudah terlalu banyak menderita yang diakibatkan oleh sinar matu keranjang pria kau kemudian menganggap bahwa semua laki-laki gila nafsu dan matu keranjang. Tidak nona, aku lu kuancu selama hidupku tidak akan memergunakan kekerasan mengganggu wanita. Gadis ini terkejut mendengar nama ini, karena tadi di dalam kamar ankong, dia sama sekali tidak memperhatikan nama ini. Jadi kau ini kuancu murid Ang Bin Sienkai yang sering disebut-sebut oleh kumbeng? Ahaha, maafkan aku, maafkan aku yang sedang menderita ini. Tiba-tiba gadis itu menubruk maju dan berlutut di depan kuancu. Pemuda ini menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kemudian dia mengangkat tubuh gadis itu sambil memegang kedua pundaknya. Sudahlah, nona, tak perlu semua penghormatan ini dan kau janganlah terlalu berduka, tidak baik untuk kesehatanmu. Mendengar ucapan ini, gadis itu lalu memeluk dan menjatuhkan mukanya di dada kuancu seakan seorang adik yang minta hiburan dari seorang kakak yang menyayanginya. Nasibku amat buruk, keluhnya sambil menangis. Kembali kuancu menggeleng kepala berkali-kali. Aneh sekali watak gadis ini, pikirnya. Tadi ditolong dan dipondong begitu saja, memaki-maki dan meronta-ronta, mengatakan dia kurang ajar dan tidak sopan. Sekarang atas kehendak sendiri bahkan memeluknya dan mendekapkan muka di dadanya. Alangkah anehnya. Akan tetapi timbul hati kasihan di dalam hatinya menyaksikan gadis itu terisak-isak di dadanya. Tenanglah, diamlah, nona. Kenapa kau begini berduka tanpa terasa, darah kuancu panas juga. Dia seorang pemuda yang belum pernah berdekatan dengan seorang wanita, apalagi sampai bersentuhan kulit atau lebih-lebih lagi memeluk tubuh seorang gadis yang begitu cantik. Otomatis tangannya mengelus-elus rambut yang hitam panjang serta halus itu, sedangkan hatinya berdebar tidak karuhan. Rabaan tangan penuh kasih dan ibadih rambutnya agaknya terasa oleh gadis itu. Dengan kaget dia menjauhkan dirinya, memandang kepada kuancu, akan tetapi sekarang sinar ketakutan dan curiga telah lenyap dari matanya. Apakah kau kenal baik dengan kunbeng dan kakakku SW Ikyat? Tanya gadis itu. Aku hanya bertemu dengan mereka pada waktu aku masih kecil. Dahulu kakakmu itu seorang anak yang berangasan, berbeda dengan kunbeng yang halus dan ramah. Akan tetapi dahulu aku tidak tahu bahwa SW Ikyat mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Kuilan. Gadis itu, Gowu Kuilan, tersenyum pahit. Memang kakakku selalu ikut dengan guunya dan aku tinggal di rumah bersama orang tuaku. Akan tetapi sekarang kedua orang tuaku sudah meninggal dunia dan aku hidup berdua dengan Kiatko. Ingkong, aku hendak minta pertolonganmu, kau usahakanlah perdamaian antara Kiatko dan kunbeng. Eh, haha, mengapakah? Apakah mereka itu berselisih? Kuilan mengangguk dan menarik napas panjang, kemudian duduk di atas akar pohon. Duduklah, ingkong. Mereka tak hanya berselisih, bahkan Kiatko telah bersumpah untuk mencari dan membunuh kunbeng. Dan aku tidak rela melihat kunbeng terbunuh oleh kakakku. Aku, aku cinta kepada kunbeng. Merah muka kuancu mendengar pengakuan yang dianggapnya amat ganjil dari mulut gadis ini. Aku sudah mendengar ketika kau bicara dengan pangeran botaan kong. Akan tetapi, kenapa mereka bermusuhan? Mereka adalah saudara sepergururan, bagaimana mereka bisa bermusuhan sedemikian hebatnya sehingga kakakmu bersumpah untuk membunuh setenya sendiri? Sampai beberapa lama Kuilan ragu-ragu, kemudian dia menghela napas dan berkata, Kunbeng seringkali membicarakan engkau, dan memujimu sebagai seorang yang aneh dan berbudi. Oleh karena itu, tiada salahnya apabila aku menceritakan semua peristiwa yang kualami kepadamu, apalagi karena aku juga hendak minta tolong kepadamu untuk mengakurkan mereka kembali. Kuilan lalu bercerita, menuturkan pengalamannya dengan singkat. Akan tetapi, supaya lebih jelas bagi kita, marilah kita mengikuti sendiri semua pengalamannya itu. S.W. Ikyat dan Kuilan adalah putra-puteri dari keluarga Goho yang bertempat tinggal di dalam Provinsi Hokian. Sesungguhnya ayah dari kedua orang anak ini adalah bekas seorang perwira kerajaan Teng yang sudah mengundurkan diri karena tidak suka melihat Kaisar dan para pembesar lain melakukan korupsi besar-besaran dan bukan merupakan pemimpin dan pelindung rakyat, malah sebaliknya mereka merupakan pemeras-pemeras berwenang yang lebih jahat daripada perampok-perampok Tulen. Bekas perwira si Goh ini lalu membawa keluarganya pindah ke dalam dusun. Dengan uang simpanan yang tidak seberapa dia membeli tanah dan hidup sebagai petani yang berbahagia dan tenteram. Dia disegani di dusunnya karena selain luas pengertiannya, juga dia mempunyai kepandayan silat yang bagi orang-orang dusun sudah sangat tinggi sehingga dusun itu menjadi aman. Tidak ada orang jahat berani memperlihatkan aksinya setelah Gong Chiang Kun ini tinggal di situ. Pada suatu hari, SW Ikyat dan adiknya bermain-main di halaman depan rumahnya. Ketika itu SW Ikyat baru berusia 5 tahun dan Kuilan berusia 3 tahun. Sebagai putra seorang petani, SW Ikyat memang amat rajin. Kalau dia tidak membantu para pekerja di ladang, baik hanya untuk mengawasi ataupun membantu sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan tenaganya yang masih kecil, tentulah dia membantu pekerjaan ibunya. Pada hari itu, SW Ikyat sedang bertugas menjaga adiknya yang masih kecil dan mengajaknya bermain-main. Pada saat mereka bermain-main, mendadak kelihatan seorang kakek kecil pendek yang berpakaian sederhana. Entah kakek ini datangnya dari mana karena tahu-tahu dia telah berada di luar pekarangan rumah dan duduk di atas rumput, memandang ke arah dua orang anak yang bermain-main itu. SW Ikyat dan Kuilan melihat pula orang itu, akan tetapi tidak memperhatikannya karena hanya mengira bahwa kakek itu seorang dusun lain yang duduk beristirahat. Padahal sebetulnya kakek ini bukan lain adalah Pak Loh Siam Siang Kuan Hai, seorang tokoh besar yang baru namanya saja sudah cukup hebat untuk membuat penjahat-penjahat segera mengangkat kaki seribu. Engkau Kiyat, ambilkan bunga itu, kata Kuilan merengek-rengek. Mengapa kau minta bunga yang buruk di atas pohon itu? Lebih baik ku carikan bunga teratai di empang atau bunga mawar di kebun belakang, lebih bagus dan lebih mudah mengambilnya, jawab kakaknya. Tidak mau, aku mau bunga yang di atas pohon itu. Kuilan tetap merengek. Baiklah, baiklah, tapi jangan kau menangis, S.W.I. Kiyat marah-marah, akan tetapi dia lalu naik ke atas pohon itu untuk mencarikan bunga bagi adiknya. Dalam usia lima tahun, S.W.I. Kiyat telah mulai berlatih silat dan tubuhnya digembleng oleh ayahnya sehingga dia mempunyai tenaga dan kegesitan yang lebih daripada anak-anak biasa. Bagaikan seekor monyet, dia memanjat pohon itu dan mengambilkan tiga tangkai bunga. Tetapi, sebelum dia turun, tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya sakit dan gatal-gatal. Alangkah kagetnya ketika anak ini melihat bahwa dia telah dikeroyok oleh ratusan ekor semut merah karena tanpa disengaja dia tadi telah menyentuh sarang mereka. S.W.I. Kiyat memiliki ketabahan besar dan biarpun dia sibuk sekali mengusir semut-semut yang menggigit badannya, dia tidak mengeluarkan keluhan dan hanya berseru, semut, semut. Ia merayap turun sambil menggeruk sana menepuk sini. Gigitan semut-semut merah itu sakit dan gatal luar biasa sehingga anak ini tidak dapat tahan lagi. Ketika dua tangannya sibuk mengusir semut, keseimbangan tubuhnya menjadi kacau sehingga dia terpeleset dari atas dahan. Anak itu tentu akan mengalami bencana hebat karena dia terjatuh dari dahan yang tinggi sekali. Akan tetapi sebelum tubuhnya terbanting di atas tanah, tiba-tiba terdengar suara orang. Bodoh sekali. Dan tahu-tahu tubuh S.W.I. Kiyat sudah ditangkap oleh sebuah lengan yang pendek kecil sehingga dia tidak sampai terbanting ke atas tanah. Kakek yang tadi tengah duduk di luar pekarangan, tahu-tahu telah berada di situ dan dapat menyambut tubuh S.W.I. Kiyat dengan amat mudah. S.W.I. Kiyat masih sibuk mengusiri semut dan menggeruk ke sana kemari. Biarpun semua semut itu sudah pergi, akan tetapi gatal-gatal masih hebat sekali sehingga anak ini tidak mempedulikan kakek yang telah menolongnya. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangannya dan punda S.W.I. Kiyat ditampar. Aneh sekali, seketika itu juga lenyaplah rasa gatal serta sakit bekas gigitan semut, sungguhpun di sana-sini masih nampak merah-merah bekas gigitan. S.W.I. Kiyat memandang dengan metel, terbelalak, barulah dia teringat bahwa kakek ini telah menolongnya, maka serta merta dia menjatuhkan diri berlutut. Kakek yang baik, terima kasih atas pertolonganmu. Pak Loh Siam Siang Kuan Hai senang sekali melihat S.W.I. Kiyat. Ia dapat melihat bahwa anak ini bertulang baik dan bakatnya luar biasa. Juga melihat betapa dalam penderitaan, anak itu tidak mengeluh sama sekali, membuktikan bahwa anak itu mempunyai ketabahan dan ketenangan. Tiga tangkai kembang masih saja dipegangnya, ini pun menyatakan bahwa dia memiliki dasar kesetiaan. S.W.I. Kiyat lalu memberikan kembang itu kepada kuilan yang menerimanya dan lantas bersembunyi di belakang kakaknya, karena dia takut melihat kakek kecil pendek yang suaranya nyaring itu. Anak yang tangkas, apabila hendak mengambil bunga di atas pohon, mengapa harus susah-susah memanjat pohon yang banyak semutnya? Kata S.W.I. Kiyat tertawa. Eh, haha, kakek yang aneh. Kembang berada di atas pohon, jika tidak memanjat naik, habis bagaimana mengambilnya? Tanya S.W.I. Kiyat heran. S.W.I. Kiyat heran. S.W.I. Kiyat berpikir sejenak, kemudian dia menjelenggelengkan kepalanya dan berkata, membicarakannya sangat mudah, akan tetapi siapa dapat melakukan hal itu memang S.W.I. Kiyat seorang anak yang keras hati dan tidak mau kalah begitu saja bila tidak melihat buktinya. Kau tidak percaya kepadaku? Lihatlah baik-baik. Pak Losian S.W.I. Kiyat mengambil segenggam batu kerikil, lantas sekali tangannya bergerak, lima butir kerikil lalu melayang ke arah pohon dan, tak lama kemudian, lima tangkai bunga melayang ke bawah. Hebat bukan main kepandayanmu menyambit, kakek yang baik. Akan tetapi, bagaimana dengan jalan kedua? Siang Kuan Hai tertawa makin keras dan tiba-tiba tubuhnya yang pendek kecil melayang ke arah pohon. Gerakan tubuhnya hampir tak dapat diikuti oleh pandangan matu karena tiba-tiba dia sudah turun kembali dan di tangannya terdapat sepuluh tangkai bunga. Bunga-bunga ini diaberikan kepada kuilan yang tertawa-tawa gembira. Anak ini belum dapat menghargai dan mengagumi semua perbuatan kakek itu yang dianggapnya aneh. Yang membuat dia gembira adalah pemberian bunga-bunga yang banyak itu. Luar biasa sekali tiba-tiba terdengar suara Gong Siang Kun datang berlari-lari dari luar pekarangan, terus menjual dengan hormat kepada Siang Kuan Hai. Ayah, kakek ini lihai sekali, aku ingin belajar ilmu kepandayan daripadanya, berkata SW Ikyat sambil memandang kepada Pak Loh Siam Siang Kuan Hai dengan matu kagum. Loh Siam Pua benar-benar amat mulia, sudi mengajak main-main anak-anakku yang bodoh dan nakal, kata Gong Siang Kun. Memang putramu ini berjodoh dengan aku, biarlah dia menjadi muridku, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai berkata. Gong Siang Kun adalah seorang bekas perwira dan ahli silat, karena itu dia pun tahu akan perlunya anak-anaknya mempelajari kepandayan silat. Mendengar ucapan kakek yang kecil pendek ini, dia lalu menjura dan berkata, Banyak terima kasih atas budi Loh Siam Pua, tetapi bolehkah kiranya Siang Kem mengetahui nama Loh Siam Pua yang mulia? Pak Loh Siam Siang Kuan Hai berwatak keras dan sombong, akan tetapi dia jujur dan baik hati. Ia tidak menjawab pertanyaan Gong Siang Kun, karena baginya perkenalan tak ada artinya dan bersopan-sopan juga bukan kegemarannya, dia bahkan bertanya kepada S.W.I. Kiat. Eh, haha, bocah tangkas. Sukakah kau menjadi muridku? S.W.I. Kiat memang cerdik. Ia sudah yakin betul bahwa kakek ini seorang luar biasa, maka dia segera menjatuhkan diri berlutut. Suhu, Teo Chu merasa gembira sekali. Siang Kuan Hai tertawa dan menoleh kepada Gong Siang Kun. Puteramu sudah setuju, aku tak punya banyak waktu. Selama tinggal tiba-tiba saja ia berkelebat dan tahu-tahu kakek itu dan juga S.W.I. Kiat tidak kelihatan pula bayangannya. Gong Siang Kun terkejut bukan main. Ia girang bahwa puteranya mendapatkan guru yang demikian liai, akan tetapi dia juga merasa gelisah karena tidak tahu siapakah gerangan guru anaknya itu. Maka biarpun kakek itu sudah tidak kelihatan, dia tetap berseru keras. Locian Pual, mohon Kasudi meninggalkan nama. Entah dari mana datangnya, terdengar amat jauh akan tetapi jelas sekali, ada jawaban, orang menyebut Kupak Losian. Mendengar ini, Gong Siang Kun tertegur dan berdiri seperti patung. Ia girang bukan main dan juga kaget karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa kakek kecil Tendek itu adalah tokoh besar dari utara yang karena kesaktiannya mendapatkan julukan Dewa Utara. Demikianlah, semenjak hari itu S.W.I. Kiat mengikuti suhunya dan tidak lama kemudian gurunya mengambil murid seorang anak lain, yakni The Kun Beng. Hanya sekali dalam setahun, kadang-kadang sampai dua tahun, S.W.I. Kiat datang mengunjungi orang tuanya atas perkenan suhunya yang mengajaknya merantau jauh. Kehidupan keluarga Gowaman dan Tenteram sampai terjadi sebuah peristiwa beberapa belas tahun kemudian. Ketika itu Kuilan telah berusia 17 tahun dan dia merupakan seorang gadis yang sangat cantik jelita, bagaikan bunga mawar yang sedang mekar semerbak. Gadis ini pun mempelajari ilmu silat akan tetapi hanya di bawah pengajaran ayahnya sendiri yang tentu saja kalah jauh apabila dibandingkan dengan tingkat kepandayan siang keanhai. Tiap kali S.W.I. Kiat pulang mengunjungi orang tuanya, pemuda ini tentu memberi petunjuk-petunjuk kepada adiknya sehingga Kuilan memperoleh kemajuan pesat. Tentu saja kini tingkat kepandayan S.W.I. Kiat telah jauh melewati ayahnya sehingga orang tua itu menjadi amat bangga dan girang. Sebagai mana sudah dituturkan di bagian depan, sejak Gowong Chiang Kun tinggal di dusun itu, keadaan di situ aman dan tenteram, tidak ada penjahat yang berani memperlihatkan aksinya. Apalagi setelah Kuilan menjadi dewasa dan memiliki kepandayan silat tinggi, orang-orang makin menaruh hormat dan segan terhadap keluarga Gowini. Akan tetapi, pada suatu hari, dusun ini sudah kedatangan rombongan orang-orang kasar yang ternyata adalah gerombolan perampok ganas yang melarikan diri dari utara karena mereka diobarak-abrik oleh S.W.I. Kiat dan Kunbeng. Kepala perampok yang memimpin gerombolan ini bernama Angho yang berjuluk Tokhaui Choa, si ular terbang berbisa. Berkat penyelidikannya, Angho mendapat keterangan bahwa seorang di antara kedua pemuda murid Pak Loh Siam Siang Kuan Hai yang gagah itu adalah putra Gowong Chiang Kun yang tinggal di dusun Kengkinbun di sebelah utara kota Raja. Dengan hati mengandung dendam, Tokhaui Choa Angho lalu melarikan diri sambil membawa anak buahnya yang belum tewas menuju dusun itu untuk membalas dendamnya kepada keluarga Gowong. Pada senjah hari itu, Gowong Chiang Kun ditemani oleh istrinya serta Gowong Kuilan, sedang makan malam sehabis bekerja keras sehari penuh, mengepalai para buruh tani di sawah. Mereka makan sambil bercakap-cakap dan seperti biasanya yang dipercakapkan mereka tentulah S.W.I. Kiat. Tahun baru kurang tiga pekan lagi, kata Gowong Chiang Kun, tentu S.W.I. Kiat akan pulang. Dulu Kiatko bilang bahwa sekarang dia jarang ikut suhunya merantau, karena kakek itu sekarang selalu bertapa di puncak gunung. Bahkan Kiatko seringkali mendapat tugas untuk membasmi para perampok dan membantu perjuangan rakyat dari pemberontakan Lusan, kata Kuilan menyambung. Mereka bicara dengan asik sekali. Tiba-tiba saja mereka terganggu oleh suara gemuruh di luar rumah, suara banyak orang datang berkumpul di sana. Lalu terdengar bentakan keras. Inilah rumah keluarga Gowong. Bakar habis, bunuh semua orang. Gowong Chiang Kun cepat menyambar boloknya, sedangkan Kuilan juga buru-buru berlari ke kamarnya mengambil pedang. Akan tetapi pada waktu itu, rumah bagian depan telah dibakar serta pintu depan sudah didorong roboh oleh Tok Hwi Cho Aang Hok. Di belakang kepala perampok ini ikut masuk anak buahnya yang sebanyak 20 orang. Penjahat-penjahat rendah dari mana berani kurang ajar di rumah kami Gowong Chiang Kun membentak marah dan menggerakkan golok menghadang mereka. Hahaha. Inikah Gowong Chiang Kun yang menjadi ayah dari silaknat Gowes Weikiat? Keluarga Gowong, bersiaplah untuk terima binasa kata Tok Hwi Cho Aang Hok sambil maju menyerbu, mainkan ruyungnya yang besar dan berat. Gowong Chiang Kun dapat menduga bahwa mereka itu tentu penjahat-penjahat yang merasa sakit hati terhadap putranya. Karena itu, tanpa banyak cakap lagi dia lalu menyambut serangan lawan dan mengamuk. Akan tetapi alangkah kagetnya saat dia merasa telapak tangannya panas dan sakit ketika goloknya bertemu dengan ruyung itu. Ternyata bahwa tenaga kepala perampok itu besar sekali. Sebentar saja Gowong Chiang Kun sudah dikeroyok oleh banyak orang. Penjahat-penjahat anjing, jangan kurang ajar tiba-tiba kuilan membentak. Gadis ini melompat keluar dari kamarnya dengan pedang di tangannya. Seorang anggota perampok yang sudah menghampiri nyonya Gowong dengan golok di tangan, tiba-tiba saja diserangnya sehingga penjahat itu menjerit dengan dada tertembus pedang. Ibu, menyingkirlah ke dalam kamar seru kuilan sambil memutar pedang, membantu ayahnya yang sudah terkepung dan terdesak. Ada pun Tok Hui Choa Angho ketika melihat munculnya seorang gadis yang sedemikian gagahnya, menjadi seperti lingelung dan dia memandang tanpa berkedip. Hahaha, tidak ku sangka di sini terdapat setangkai bunga cilan yang harum. Kawan-kawan, keroyok dan binasakan anjing tua ini, biar aku memetik kembang itu katanya kemudian dan dengan ruyung diputar cepat dia menyambut kuilan. Biarpun Gowong Chiang Kun gagah, akan tetapi dia telah mulai tua dan tenaganya terbatas. Lagi pula, selama menjadi petani, jarang sekali dia melatih ilmu silatnya dan juga tidak pernah bertempur, maka gerakannya kaku sekali. Bagaimana kini dia dapat menghadapi keroyokan belasan orang perampok itu? Memang benar bahwa dia telah berhasil pula merobohkan tiga orang pengeroyok setelah mengamuk secara lekat dan mati-matian. Akan tetapi akhirnya tubuhnya menjadi korban keganasan para perampok, dihujani oleh pukulan senjata tajam sehingga ia roboh mandi darah. Ada pun kuilan, mana dia dapat melawan Tok Hwi Coa Angho yang sudah kawakan dan penuh tipu musliat pertempuran. Baru dua puluh jurus saja pedang di tangan gadis ini telah terlempar jauh. Sebelum kuilan dapat mengelak, ia telah diringkus dan sebuah totokan dipundak membuatnya tidak berdaya lagi. Hahaha, kawan-kawan. Bunuh semua orang di dalam rumah dan bakar habis rumah ini teriak Angho sambil lari keluar memondong tubuh Wilan. Para perampok itu tentu saja tak mau menyianyikan waktu baik ini. Mereka merampok dulu habis-habisan, baru membunuh Nyonya Gou dan membakar rumah itu. Kemudian, dalam perjalanan mereka menyusul pemimpin mereka, mereka terlebih dulu merampok habis dusun itu dan melakukan pembunuhan keji. Dalam keadaan lumpuh tertotok jalan darahnya, kuilan dibawa pergi oleh Tok Hwi Coa Angho ke arah pegunungan Batu Karang di mana banyak terdapat goa-gowa yang besar. Di goa-gowa itulah sarang para perampok yang baru datang dari utara ini. Di sepanjang jalan terdengar suara Angho tertawa-tawa menyeramkan. Kepala rampok yang usianya sekitar 40 tahun, bertubuh tegap dan berwajah menyeramkan ini merasa girang sekali. Sekali ini hasil pekerjaannya memang hebat. Tidak saja dia dapat membalas dendam dan menghabiskan keluarga Gou untuk membalaskan sakit hatinya terhadap Gou W.S.W.I. Kiad, juga dia berhasil mendapatkan seorang gadis yang cantik jelita seperti Kuilan yang sedang dipondongnya itu. Hampir tingsan Kuilan mengalami perlakuan yang kasar dan tidak senonoh oleh kepala rampok ini, akan tetapi apa dayanya? Selain kalah pandai dalam ilmu silat, juga ia telah dibikin tidak berdaya, semua urat-urat di tubuhnya lemas dan tenaganya lenyap. Baiknya sebelum Angho melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi, datanglah para anak buahnya yang tertawa-tawa sambil memanggul hasil-hasil rampokan. Angho meninggalkan Kuilan dan keluar dari dalam Gou W, menemui anak buahnya. Kawan-kawan sekalian, bunga yang kupetik itu sungguh-sungguh cantik dan aku sudah mengambil keputusan untuk menjadikan istriku. Bersiap-siaplah untuk merayakan pesta pernikahanku malam nanti. Kawan-kawannya bersorak gembira. Memang hal itu merupakan hal baru yang sangat mengherankan. Biasanya kepala rampok itu mengganggu anak bini orang dan sesudah bosan lalu dioperkannya kepada anak buahnya. Baru kali ini agaknya kepala rampok itu jatuh hati terhadap seorang wanita. Kawanan perampok itu lalu mendatangi dusun-dusun dan memaksa orang-orang dusun supaya menyediakan hidangan untuk meramaikan pesta pernikahan pemimpin mereka. Kasihan sekali orang-orang dusun ini, karena mereka dengan hati berat dan terpaksa harus melakukan segala perintah ini. Suasana di pegunungan Batu Karang pada malam hari itu ramai sekali dan para perampok menari-nari dan minum sampai mabuk. Akan tetapi, tiba-tiba di sana-sini terdengar jeritan orang dan beberapa orang perampok roboh tak berfernyawa lagi. Seorang pemuda yang amat tampan dan gagah tahu-tahu telah berdiri di situ dan kedua tangannya bergerak-gerak. Tiap kali tangannya bergerak, sebutir benda hitam melayang dan mengenai seorang perampok yang tak dapat menghindarkan diri lagi, terus saja roboh dan mati. Gegerlah keadaan di situ. Orang-orang dusun melihat kesempatan baik ini, cepat-cepat melarikan diri, pulang ke rumah mereka masing-masing di bawah gunung. Adapun para perampok menjadi amat marah sehingga sebentar saja pemuda itu telah dikepung oleh perampok-perampok yang memegang senjata tajam di tangan. Tok Wico Aang Hok sendiri sudah menghadapi pemuda itu dengan ruyungnya yang berat. Sepasang matanya yang besar itu menjadi merah. Bukan main marahnya melihat pesta pernikahannya diganggu orang, apalagi orang itu hanya seorang pemuda saja. Akan tetapi, begitu dia mencabut ruyung dan melompat ke depan pemuda itu, barulah dia melihat siapa adanya orang ini dan terkejutlah dia bukan main. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!